Selamat pagi, rekan-rekan Mas Wies semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah fisika dasar yang pada hari Sabtu yang lalu sudah kita lalui bersama ujian 1 yang nanti dalam 1-2 pekan ke depan nanti akan kita umumkan hasilnya. Namun untuk kelanjutan kuliah saya rasa kita tidak perlu membahas apa itu namanya materi ujian tersebut karena masih ada hal yang lain yang harus kita pelajari terutama dalam kelanjutan materi kuliah kita. Jadi jangan terpaku dari hasil yang kemarin. Kita sebaiknya lanjutkan saja dengan topik yang akan kita pelajari karena materi yang lain juga nanti akan diujikan di tanggal 11 oleh karena itu tanggal 11 Mei, sehingga tidak perlu kita terlalu memikirkan hasil ujian kemarin karena juga belum diperiksa. Karena belum diperiksa dan lain sebagainya, sehingga itu nanti saja. Nanti kalau misalnya untuk ada persiapan ujian 3 atau apa baru nanti kita akan bahas di sana. Tapi kalau sekarang kita lebih baik move on dengan materi selanjutnya. Nah, sebelumnya saya minta rekan-rekan juga tetap memperhatikan kehadiran walaupun di bulan kuasa ini kita kuliah pagi dan juga ada tutorial pagi, bukan berarti kita kendur. Bukan berarti kita kendur, sehingga apabila di sini masih ada yang ini apa namanya, kehadirannya di bawah 80%, maka mohon untuk supaya lebih giat di kegiatan yang selanjutnya. terutama nanti ketika perkuliahan daring itu mulai dilakukan, sorry, perkuliahan yang hybrid itu nanti dilakukan, maka nanti rekan-rekan diminta untuk hadir di ruangan yang nanti akan dituntukan untuk kuliah hybrid itu. Nah, ini satu ya terkait kehadiran, kemudian terkait kelanjutan dari perkuliahan. Pekan ini kita akan membahas interferensi cahaya, walaupun ada materi cahaya di lombang EM yang belum kita tuntaskan dari pekan lalu karena terpotong oleh libur hari libur nasional, mudah-mudahan insya Allah kita selesaikan hari ini supaya bisa nanti kita lanjut di materi interferensinya. Di materi interferensinya, di kelas edunext kita sudah disediakan, sudah tersedia materi interferensi gelombang cahaya, tinggal diunduh saja. Jika nanti ada tambahan dan lain sebagainya, nanti bisa kita upload ulang, bisa nanti Anda inikan di situ, bisa Anda unduh dari situ. Sedangkan untuk yang dari edunext kelas paralel, ini sudah tersedia mode tutorial 5 yang membahas tentang induksi EM dan arus bolak-balik. Jadi ini nanti akan jadi materi PR selanjutnya untuk pekan depan. Materi selanjutnya untuk PR pekan depan. Nah, di edunext kelas paralel juga sudah tersedia materi umum terkait interferensi cahaya. Jadi ini playlistnya, silakan nanti diakses sebagai review untuk sebelum masuk ke kuliah. Kemudian juga kalau rekan-rekan di sini bisa lihat bahwa modul RBL ini sudah aktif yang nanti pada hari Jumat atau Sabtu atau Kamis ini nanti akan kita rilis proyek RBL-nya. Dan waktu pengerjaannya kira-kira sebulan, mulai dari April tanggal 1 sampai tanggal 31, walaupun ada libur Idul Fitri dan lain sebagainya. Namun proyek RBL-nya ini sudah memang dirancang untuk supaya sesuai. Jadi diharapkan tidak terlalu sulit dan lain sebagainya. Sedangkan nanti untuk template laporan dan lain sebagainya, ini nanti akan di-update lebih lanjut untuk sementara kita masih menggunakan template yang tahun lalu. Yang tahun lalu, rekan-rekan di sini pernah dulu mungkin pernah mengerjakan dan lain sebagainya. Dan modul yang tersedia di sini juga masih yang tahun lalu, hanya untuk sebagai komparasi saja. Nanti yang tahun ini nanti akan di-edit kemudian. Tapi nanti menyusul, kira-kira kalau tidak hari Kamis, Jumat atau Sabtu pekan ini, modul RBL sudah rilis. Dan nanti pengerjaannya sesuai dengan pengerjaan kelompok dari PR. Dan nanti kita sesuaikan sehingga tidak semua modul tutorial itu nanti akan dijadikan PR. Mungkin untuk modul 5 dan 6, mungkin masih kita PR-kan. Namun untuk yang 7 dan 8, kalau misalnya terlalu mepet dengan waktu lebaran dan juga waktu pengerjaan RBL ini, mungkin nanti akan diganti saja supaya kalian bisa fokus dalam pengerjaan RBL. diharapkan seperti itu. Oke, itu tadi. Kemudian untuk agenda perkuliahan kita, berapa pekan ke depannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebetulnya. 6 pekan ke depan sampai 5 Mei 2023. Ini sudah tersedia di MS Teams. Apa yang akan kita lakukan dalam 6 pekan ke depan. Jadi perkuliahan tatap muka masih kita lakukan, insya Allah. Tanggal 5, kemudian tanggal 12, dan terakhir itu nanti tanggal 3. Jadi nanti ada pembahasan. Walaupun nanti mungkin modul tutorial 7 dan 8. Mungkin tidak diinikan, mungkin tidak dipayarkan, karena kendala saat itu libur lebaran dan lain sebagainya, tapi pembahasan tetap akan dilaksanakan. Pembahasan tetap akan dilaksanakan. Dan sekiranya nanti akan ada revisi libur bersama, cuti bersama, dan lain sebagainya, ini nanti akan diupdate di sini. Tanggal-tanggalnya nanti akan diupdate di sini. Misal ya, ini yang Rabu tanggal 19 Maret, ini kan masih belum ada keputusan dari ITB-nya, sekalipun sudah santer ada di berita nasional. Namun kalau misalnya ITB masih belum menggeser waktu libur, maka ini masih kita gunakan. Kecuali nanti misalnya ada jadwal perpuliahan yang baru, jadwal cuti bersama yang baru, maka nanti kita akan sesuaikan. Yang penting nanti semua materi bisa tersampaikan ke rekan-rekan semua, supaya jelas apa yang nanti akan diujikan, apa yang nanti akan ditanya, dan lain sebagainya. Dan melihat dari soal yang kemarin muncul di ujian satu, memang kebanyakan berasal dari modul tutorial serta latihan di kelas. Itu tidak jauh-jauh dari situ. Berbeda dengan ujian fisika dasar semester lalu yang banyak yang memberikan contoh soal yang pengembangan. Jadi harus berpikir lebih dalam, harus menyaring informasi lebih teliti dari soal ceritanya. Kalau yang kemarin itu kurang lebih mirip dengan modul tutorial, soal yang pernah ada di modul tutorial, sehingga harusnya rekan-rekan kemarin bisa mengerjakannya dengan lebih baik daripada semester-semester sebelumnya. Oke, jadi ini. Nah, kemudian juga kalau misalnya nanti ada update tentang kuliah hibrid, nanti akan disampaikan di sini juga. Karena sampai sekarang saya belum menerima konfirmasi apakah kuliah hari Senin itu bisa dilaksanakan secara hybrid. Sedangkan kalau yang kuliah hari Rabu, harusnya ruang 9705 itu kosong. Jadi ruang-ruang bisa mengakses kuliah itu dari sana, tinggal di-setting saja komputernya supaya nanti bisa diakses bareng-bareng di 9705. Nah, ini tentang jadwal kita. Nah, sekarang kita... Oh ya, apa saja ya tadi? Tadi tentang jadwal ini sudah. Kemudian nanti tentang tugas RBL dan modul tutorial yang akan di-PRkan juga sudah. Kemudian reminder tentang materi kuliah yang ada di edunext kelas kita sudah. Dan juga di edunext kelas paralel juga sudah. Sudah ada modul RBL yang sudah aktif. Serta modul tutorial 5 yang membahas tentang induksi EM dan arus bolak-balik yang juga sudah aktif. Yang ini nanti akan saya buat sebagai tugas pekan depan. Kemudian, oh ya, reminder terkait kehadiran. Reminder terkait kehadiran. Ini mohon supaya dijaga. Supaya kalau memang rekan di sini ada yang sakit atau izin dan lain sebagainya, mohon untuk segera menginformasikan ke saya. Supaya nanti dianggap sebagai hadir. Namun konsekuensinya tentu saja Anda harus tetap mempelajari materi yang ada. Karena yang namanya materi itu tidak akan lanjut terus. Dan materi ujian juga akan sesuai dengan apa yang kita berikan di SAP. Seperti itu. Untuk hasil ujian satu, nanti saja. Karena juga belum diperiksa dan lain sebagainya. Sehingga untuk sementara kita tanggungkan dulu saja obrolan-obrolan terkait ujian satu. Baik, kita langsung saja ke materi kita tentang interferensi yang berkaitan dengan cahaya. Sebetulnya ini merupakan materi khusus dari gelombang. Karena pada dasarnya sinar gelombang itu bisa saling menjumlahkan, bersuperposisi. Dan superposisi itu nanti akan menghasilkan intensitas yang saling menguatkan atau pola terang atau yang gelap. Kalau di kuliah yang lalu, kita sudah belajar tentang dasar dari cahaya itu sendiri. Cahaya itu merupakan bagian dari kelompok gelombang EM yang merepresentasikan penjalaran medan listrik dan magnet yang dihasilkan oleh mekanisme tertentu. Kalau misalnya gelombang EM yang umum, bukan cahaya ya. Kalau gelombang EM yang umum, itu dia dihasilkan dari perambatan arus listrik pada antena. Antenanya ada yang bentuknya tongkat batang, batang logam seperti ini. Batang logam seperti ini, sehingga dia menghasilkan medan E sebetulnya. Kemudian juga ada bagian selenoida, ada bagian kumparan yang menghasilkan medan B sebetulnya. Jadi ini satu pasang biasanya kalau kita punya antena itu. Nah, yang merambat di sini adalah medannya. Jadi medannya. Jadi dari hasil osilasi arus bolak-balik pada batang logam ini, dia akan menyebarkan medan E dan B ke segala arah. Jadi yang ada di layar rekan-rekan sekarang, ini hanyalah representasi satu bagian saja. Representasi satu bagian saja. Karena kalau yang namanya pemancar radio, televisi, sinyal HP, internet, wireless internet, dan lain sebagainya, itu sebetulnya penyebarannya ke segala arah. Penyebarannya ke segala arah. Walaupun memang kalau nanti dengarkan belajar gelombang EM di tingkat yang lebih lanjut, itu akan mempelajari apa yang disebut sebagai pola radiasi. Jadi memang ada kecenderungan ke arah tertentu misalnya dari antena ini untuk supaya kuat menjalar ke satu arah saja. Namun pada dasarnya dia menjalar ke segala arah. Jadi kalau di sini representasinya dia menjalar ke sumbu X, tapi dia juga ada yang menjalar ke sumbu Z, ada yang menjalar ke bidang XY, ada yang menjalar ke bidang ZY, ada yang menjalar ke bidang XZ, ke segala arah. Jadi tiga dimensi sebetulnya. Namun untuk fisika dasar di tingkat satu, kita hanya akan meninjau pola penjalaran ke satu arah saja. Supaya mudah fungsi gelombangnya, yang beginianya. Fungsi gelombang yang ditulis dalam fungsi harmonik sinus atau cosinus untuk E dan B-nya itu supaya mudah, maka kita anggap dia menjalar ke satu arah saja. Untuk supaya mudah. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk memudahkan, kita presentasikan kalau misalnya antenanya ini tegak, seperti ini, ke arah Y, maka arah osilasi atau arah getar, atau arah naik turun dari medan E-nya itu, lembah puncak atau maksimum minimumnya, itu ke arah sumbu Y. Jadi mengikuti geometri dari si antena ini. Dan yang B-nya itu tegak lurus. Artinya dia punya arah yang 90 derajat. Jadi kalau misalnya E ini naik turun, maka yang ini maju-mundur, ke depan, ke belakang. Namun keduanya memiliki arah jalar yang sama, yaitu arah X. Menjalarnya sama ke arah X. Jadi misalnya ini pemancarnya, kita sebagai pendengar radio, andaikan bahwa ini adalah antena dari radio yang sering kita dengar. Kemudian kita mendengarnya misalnya di sebelah sini, sebelah kanan. Sebelah kanan sini. Maka nanti gelombang EM-nya itu menjalar dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dan arah osilasi dari E dan B-nya ini mengikuti konstruksi dari si antenanya ini. Kalau antenanya ini seperti ini, maka komponen E-nya akan sejajar, tapi yang B-nya ini tegak lurus. Tapi keduanya tegak lurus terhadap arah penjalarannya, yaitu penjalarannya itu dari kiri ke kanan. Jadi kita ada di sebelah kanan, menjalarnya ke kanan, tapi osilasi dari E dan B-nya mengikuti orientasi dari antena. Nah, kecepatan rambat gelombang EM dari antena ke kita itu adalah konstan sebesar 3 x 10 pangkat 8 meter per detik, di mana nanti dia itu dihitung dari panjang gelombang EM ini, yaitu panjang dari satu buah puncak dan lembah, atau satu minimum dan maksimum, atau satu maksimum-minimum, satu siklus maksimum-minimum, dikalikan dengan frekuensinya. Dikalikan dengan frekuensinya. Atau kecepatan ini bisa didapatkan dari satu per akar dari permittivitas listrik, vakum dikalikan permeabilitas magnetik dalam vakum. Jadi ada berbagai metode atau ada berbagai cara perhitungan untuk mendapatkan kecepatan rambat gelombang EM ini. Tapi ini catatannya adalah ini merambat dalam vakum. Kalau merambat di bahan, kalau dia itu merambat di bahan, sebetulnya dia less dari sini. Kurang dari 3 x 10 pangkat 8. Namun untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah kita seperti ini. Tapi kalau misalnya dia itu merambat di padatan, atau merambat di udara atau di air, ini seharusnya lebih kecil dari ini. Karena cahaya atau gelombang EM pun sebetulnya bisa merambat di medium-medium tersebut. Tapi kalau keistimewaannya dari gelombang EM, di ruang angkasa pun dia masih bisa merambat. Artinya radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari atau bintang dan lain sebagainya, sebagai cahaya, itu masih bisa kita terima, bisa kita tangkap, bisa kita citrakan menggunakan alat-alat tertentu. Berbeda dengan suara. Kalau suara, dia harus punya medium perambatan. Udara misalnya. Atau padatan misalnya. Atau air misalnya. Untuk teknologi sonar. Seperti misalnya komunikasi sonar. Itu dia menggunakan gelombang suara di air. Kalau misalnya gelombang seismik untuk eksplorasi perminyakan, itu artinya ada gelombang suara yang dijalarkan pada padatan. Sehingga nanti dari refleksinya kita bisa tahu di bawah tanah itu ada perangkap hidrokarbon atau tidak. Kalau cahaya atau gelombang EM itu tidak. Artinya tanpa ada medium pun dia bisa berambat. Dan kecepatannya apalagi kalau di vakum itu konstan. Yaitu 3 x 10 pangkat 8 meter per detik. Kemarin juga sudah diperkenalkan bahwa yang namanya gelombang EM merupakan atau didasari. Dasar dari penjelaran gelombang EM itu dasarnya hukum-hukum yang sudah kita kenal sebelumnya untuk fenomena elektrostatik. Hanya sekarang statikannya itu dihilangkan. Kita sekarang sudah masuk ke zona dinamik. Dinamik artinya dia berubah-ubah terhadap waktu. Kalau sebelumnya kita hanya belajar medan listrik sebagai fenomena yang tidak akan berubah terhadap waktu, hanya berubah terhadap jarak. Nah, sekarang kita bahwa E itu ternyata bisa, kalau misalnya dia berubah-ubah terhadap waktu, maka dia bisa menghasilkan B. Begitu pula dengan medan magnet. Kalau dia berubah-ubah terhadap waktu, melalui hukum induksi Faraday dan juga Ampere, itu nanti dia akan saling terkait. Dari B menghasilkan E, E menghasilkan B. Sehingga kalau fenomena EM, maka E dan B-nya ini, magnet dan listriknya itu tidak bisa terpisah. Dalam kondisi dinamis, maka E dan B itu pasti akan saling terkait. Karena dia dikendalikan oleh hukum induksi dari Faraday Lens dan juga dari hukum Ampere-nya. Sedangkan gaya yang dihasilkan dari fenomena elektronetik nanti mengikuti hukum gaya Lorentz yang komplit. Yang ada variable B-nya dan ada variable E-nya. Dimana E dan B ini merupakan fungsi waktu nantinya. Fungsi waktu tidak fungsi konstan. Nah, dari keempat persamaan ini, hukum Gauss pada fenomena kelistrikan, hukum Gauss pada kemagnetan, hukum induksi Faraday Lens dan juga hukum Ampere. Dan ini ditulis dalam bentuk integral. Kalau sebelumnya kan kita penulisannya banyak yang menggunakan diferensial. Kalau ini dalam bentuk integral. Nah, keempat ini membentuk yang namanya empat persamaan Maxwell sebagai pengikat atau sebagai landasan dari fenomena listrik magnet atau elektromagnet. Kalau misalnya kita lakukan analisis faktor dan kita lakukan manipulasi matematik sehingga nanti kita dapatkan persamaan gelombang EM. Persamaan gelombang EM ini komponen E-nya, ini komponen B-nya. Nah, E dan B itu saling terkopel melalui persamaan induksi Faraday dan Ampere. Jadi, walaupun di sini penulisan fungsi gelombangnya ini terpisah antara E dan B, tapi sesungguhnya dia itu saling terkait melalui persamaan induksi Faraday dan Ampere. Karena kedua persamaan ini sebetulnya berasal dari analisis faktor dari persamaan Faraday dan induksi Faraday dan juga hukum Ampere ini. Jadi, kalau misalnya kita lakukan rotasi atau curl terhadap hukum induksi Faraday dan hukum Ampere, maka nanti kita akan dapatkan persamaan gelombang ini. Nah, makanya suku mu 0, epsilon 0 ini nanti akan menjadi suku penjalarannya. Jadi, suku C itu tadi, kecepatan rambat dari gelombang EM ini. Nah, kalau misalnya... kita ingin mencari solusi, ini kan masih dalam bentuk persamaan. Kita ingin cari solusi E dan B-nya itu gimana. Nah, ini solusinya. Jadi, fungsi gelombangnya, fungsi gelombang itu kita nyatakan sebagai solusi dari persamaan gelombang E dan B ini, bentuknya kayak gini. Jadi, E sebagai faktor, B sebagai faktor, itu punya suku penjalaran. Suku penjalarannya ini yang KX ini. Tapi, jangan dihafalkan sebagai KX juga, karena gelombang pun bisa merembat ke segala arah. Makanya nanti saat menganalisis gelombang itu menjalar kemana, lihat di persoalan, dia itu menjalarnya misalnya kemana. Kalau ke Z, maka suku di sini adalah KZ. Kalau misalnya menjalar ke Y, maka ini menjadi KY. Nah, ini kebetulan kita pakai KX, karena kita menggunakan ini. Menggunakan ilustrasi ini, gelombangnya merambat sepanjang sumbu X, ini dari kiri ke kanan, makanya di fungsi gelombang yang ini, dia perambatannya ini ke X. Namun, yang harus diperhatikan, adalah osilasinya tidak searah dengan X. Tadi yang saya sampaikannya bahwa yang E dan B-nya itu tegak lurus terhadap arah penjalaran. Dan di sini bisa kita lihat, karena si E-nya ini naik turun, searah sumbu Y, sedangkan B-nya ini ke depan belakang, maka suku osilasinya untuk medan listrik, untuk komponen E-nya, itu ke arah sumbu Y, yaitu direpresentasikan oleh faktor satuan J topi ini. Sedangkan kalau yang B itu dengan K topi. Makanya kalau kita menggunakan ilustrasi ini, maka fungsi gelombangnya ini. Kalau ilustrasinya dia mengarah ke sumbu Z, maka suku yang ada di dalam ini ke Z. Suku yang ada di dalam, yang KX ini berubah menjadi K. Apa namanya? K ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang dikalikan dengan K topi. K topi itu adalah faktor satuan dari sumbu Z. Makanya hati-hati nanti. Karena di suku ini nanti kita mengenal yang namanya bilangan gelombang K dan kecepatan sudut omega. atau frekuensi sudut omega. Jadi, kalau misalnya dia menjalar ke sumbu Z, maka sini menjadi KZ dengan faktor satuannya ini K topi. Sedangkan yang medan listriknya ini tetap J, karena antenanya dia orientasinya Y, tapi yang berubah itu nanti adalah si B-nya. B-nya itu menjadi arah X, seperti itu. Atau menjadi etopi. Beberapa hal yang disimpulkan oleh Maxwell tentang gelombang EM. Pertama, gelombang EM adalah masuk ke dalam kelompok gelombang yang transversal, di mana faktor E-nya tegak lurus terhadap faktor kecepatan atau arah rambat. Kemudian, faktor B-nya atau medan magnetnya tegak lurus terhadap kecepatan atau arah jalar dari gelombang. Dan E dan B-nya juga saling tegak lurus. Nah, arah penjalaran ini sendiri ditentukan oleh fungsi E dirotasikan terhadap B. Atau E cross B. Nah, laju rambat gelombang EM adalah kecepatan, ini besarnya ya, laju ya, disebutnya ini laju. Bukan kecepatan sebagai faktor penjalaran. Jadi, laju rambatnya ini, atau besar kecepatan gelombang EM-nya ini adalah sama dengan 1 per akar epsilon mu. Kalau divakum, maka epsilon 0 mu 0. Sama seperti ini. Makanya tadi saya bilang, kalau suku ini diakarkan kemudian di satu perkan, maka nanti akan menjadi kecepatan rambat gelombang EM yang besarnya 3 x 10 pangkat 8. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Nah, hubungan antara amplitido kedua medan adalah E sama dengan C dikali B. yang artinya kalau misalnya order dari nilai medan listrik itu dalam order 10 pangkat 1, maka order dari B itu adalah 10 pangkat min 7. kalau misalnya order dari medan listriknya itu dalam 10 pangkat 1 N per kulom, maka kalau B, ordernya itu adalah 10 pangkat min 7 Tesla. Karena dia dikalikan dengan C, maka ordernya baru setara dengan ini. dengan medan listriknya. Jadi dari segi order, medan magnetnya itu jauh lebih kecil daripada medan listriknya. Dari segi order, dari segi amplitude atau order dari amplitude medan listrik dan magnet. Ini yang disimpulkan oleh Maxwell tentang gelombang EM tersebut. Nah, kemudian sudah diperkenalkan juga bahwa yang namanya gelombang EM itu punya spektrum yang luas. Bahkan di ilustrasi ini, pernah saya sampaikan bahwa untuk eksplorasi sumber daya mineral, metode EM yang digunakan ini jauh lebih kecil dari 1 MHz. Itu biasanya mulai dari 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat 4 gitu ya. Jadi, atau 10 pangkat 5 gitu ya. Jadi, kalau untuk penggunaan medan elektronetik untuk pendugaan materi-materi bumi atau misalnya studi geofisika dan lain sebagainya, studi geosains dan lain sebagainya, ini frekuensinya jauh di bawah 10 pangkat 5 ya. Sedangkan yang ini adalah frekuensi yang biasa kita gunakan untuk elektronik. Yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari radio, kemudian internet, kemudian televisi ya. Apa namanya? UHF. Kemudian untuk scan kedokteran dan lain sebagainya. Sampai ke radiasi gamma ya. Atau sampai ke X-ray, ini frekuensinya. Nah, cahaya itu sendiri tadi saya sampaikan hanya bagian kecil. Dari gelombang EM yang cakupannya itu sangat luas. Jadi, kalau cahaya itu salah satu contohnya saja. Salah satu contohnya saja, frekuensinya berada di sini. Apalagi cahaya yang bisa kita lihat menggunakan mata, ini terbatas sekali. Terbatas sekali ini ya, spektrumnya. Jadi, bahkan warna-warna atau cahaya yang... atau gelombang atau cahaya lah ya. Kalau misalnya kita laikkan dengan spektrum cahaya ini. Itu sebetulnya luas. Sebetulnya rangenya itu cukup besar. Dari 10 pangkat 13 sampai 5 kali 10 pangkat 14 lah. Seperti itu. Bahkan untuk yang ultraviolet pun ada yang lebih besar daripada 10 pangkat 15 sampai 5 kali 10 pangkat 16. Sedangkan yang bisa kita lihat menggunakan mata kita itu hanya ini saja. Dari 700 nanometer sampai 440 nanometer. Artinya di sekitar kita itu banyak juga hal foton-foton atau partikel-partikel cahaya yang punya spektrum atau yang punya frekuensi yang lebih kecil. Yang punya frekuensi yang lebih kecil atau panjang gelombang yang lebih besar daripada 700 nanometer atau punya panjang gelombang yang lebih kecil dari 440. Kalau dari 440 sampai 700 ini yang bisa kita lihat saja. Yang bisa kita lihat saja sebagai cahaya tampak atau visible light. Visible itu adalah menggunakan vision. Menggunakan indera penglihatan kita. Inilah yang nanti akan kita gunakan untuk interferensi. Untuk interferensi adalah nanti cahaya yang kita anggap berada dalam spektrum cahaya tampak. Karena itu lebih mudah untuk kita teliti pola terang gelapnya. Interferensi konstruktif dan destruktifnya lebih mudah untuk kita teliti daripada yang di luar dari frekuensi visible light. Walaupun kalau misalnya gelombang EM yang umum yang frekuensinya di sekitar spektrum radio atau X-ray, gamma ray ataupun di optika ini ini kalau bisa kita definisikan ini sebagai spektrum optis misalnya itu juga sebetulnya terjadi superposisi yang menghasilkan interferensi konstruktif dan direktursif juga sebetulnya. Jadi bukan berarti interferensi destruktif-konstruktif itu hanya terjadi di cahaya. Tidak. Karena di eksplorasi elektromagnetik pun nanti di kebumian di frekuensi yang lebih rendah pun sebetulnya bisa juga terjadi yang namanya hamburan. bisa terjadi juga interferensi atau difraksi. Tapi tentu saja untuk yang akan kita pelajari sekarang itu lebih mudah kalau kita misalnya menggunakan spektrum cahaya tampak. Jadi jangan dicamkan atau jangan dibayangkan bahwa interferensi dan difraksi itu hanya terjadi di cahaya tampak saja. Enggak. Itu sebetulnya terjadi di semua spektrum. Bahkan di gelombang suara pun di gelombang mekanik pun fenomena interferensi dan difraksi apalagi hamburan itu terjadi. Jadi sama-sama terjadi untuk semua jadi semua fenomena gelombang mau itu gelombang mekanik elektromagnetik dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan terjadi interferensi bisa terjadi difraksi refleksi atau pencerminan atau pembiasan refraksi jadi semua fenomena optik itu bisa terjadi untuk semua gelombang namun tentu saja punya ini tertentu ya punya apa itu namanya range frekuensi yang tertentu artinya padahal ada range frekuensi yang menghasilkan pelemahan dan lain sebagainya namun yang akan kita pelajari sekarang ini akan lebih fokus ke cahaya saja akan fokus ke cahaya saja karena pengamatan interferensi karena pengamatan terhadap hasil interferensi dan difraksinya jelas itu ada pola terang gelap kalau yang lain kan agak susah melihat pola terang gelapnya mungkin bisa kita lihat itu menggunakan alat elektronik gitu ya kalau misalnya kita pergi ke satu tempat sambil mendengarkan radio apa itu ini buka ini ya atau inilah kalau misalnya Anda mendengarkan radio menggunakan aplikasi radio ya atau menggunakan radio itu sendiri menggunakan apa namanya alat penerima radio itu sendiri misalnya di salah satu kawasan ada yang suaranya itu sangat jelas kemudian pindah beberapa kilometer Anda dapati bahwa sirat radionya tidak bisa keterima gitu ya nah itu salah satu contoh interferensi konstruktif dan destruktif yang terjadi pada gelombang EM untuk frekuensi radio jadi apa itu namanya artinya bahwa interferensi dan difraksi itu juga bisa terjadi untuk frekuensi yang lebih rendah sebetulnya atau misalnya ini atau misalnya perangkat apa namanya perangkat smartphone kita dalam satu kawasan yang sama itu bisa juga terjadi apa namanya apa namanya sinyal tidak ketangkap gitu ya sinyal tidak sinyal tidak tidak bisa kita terima walaupun masih dalam satu kota misalnya ini maksud saya kita bukan di daerah yang out of range bukan di daerah yang memang disitu benar-benar tidak ada jangkauan apa itu namanya jangkauan frekuensi ininya frekuensi apa namanya providernya tapi ini berada dalam satu daerah yang memang disitu ada providernya tapi ternyata ada satu blank spot tertentu di dalam kota tersebut yang memang sinyalnya itu lemah nah sinyal lemah itu berasal dari interferensi destruktif jadi itulah kalau misalnya kita tinjau untuk frekuensi yang lebih rendah misalnya di spektrum radio itu fenomena interferensi destruktif dan konstruktif juga bisa terjadi jadi bukan hanya di pola terang gelap pada cahaya kemudian juga dalam hal ini misalnya penjalanan gelombang untuk ini untuk apa namanya bisa untuk penjalanan gelombang untuk apa itu namanya eksplorasi bawah tanah eksplorasi bawah permukaan bisa jadi ada beberapa apa itu namanya ada beberapa tempat yang memang karena kita penempatan source-nya salah sehingga menghasilkan interferensi destruktif disitu bisa saja bisa saja terjadi seperti itu tapi umumnya kalau eksplorasi biasanya kita menggunakan single source sehingga betul-betul dampak dari interferensi itu minimal kecuali memang disitu nanti ada pencerminan dan lain sebagainya maka baru nanti dia hilang tadi ada pertanyaan silakan permisi pak izin bertanya pak berarti kalau untuk gelombang seismik itu berarti frekuensinya sangat rendah ya pak soalnya penjalarannya cukup jauh ya pak ya tapi gelombang seismik EM bukan 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 mekanik ya dia ya iya tapi sama gak pak prinsipnya pak prinsipnya sama prinsip gelombangnya sama prinsip gelombangnya sama namun ya tentu saja kalau seismik kan dia mekanik ya dan kalau gelombang mekanik kan udah pernah kita pelajari di vida 1 ya disitu lebih banyak dijelaskan tentang bagaimana si seismik itu merambat di benda padat gitu ya menghasilkan apa gelombang geser kemudian yang pressure gitu ya yang osilasinya searah dengan arah perambatan gitu ya karena ada P dan S tapi dia tidak masuk ke family ini dia tidak masuk ke family gelombang EM kalau Anda belajarnya metode magnetotelurik misalnya ground penetrating radar atau misalnya VLF nah ini masuk ke sini ya tapi sayangnya itu di ini di frekuensi yang lebih rendah dari ini ya ini kan ada 10 pangkat 5 10 ribu jadi ini kalau 10 pangkat 5 itu 10 ribu hertz ya nah kalau magnetotelurik CSIMT CSEM PLF itu lebih rendah dari ini ya lebih rendah dari ini tapi sekali lagi jika mereka itu penjalarannya eh apa namanya perilakunya mengikuti perilaku gelombang ya maka hukum-hukum optik atau fenomena-fenomena optik pada gelombang tersebut tetap berlaku interferensi pencerminan pembiasan hamburan difraksi itu tetap terjadi bahkan kalau di seismik itu kalau misalnya ada ujung-ujung reservoir misalnya menemui antiklin ada ujung-ujung kanan dan kiri misalnya itu ada hamburan ya ada hamburan yang berasal dari ini apa namanya panjang gelombang seismiknya itu ini apa namanya lebih besar atau setara dengan dimensi dari si antiklinnya itu nah itu makanya bisa terjadi hamburan artinya dia nanti akan menjadi ini apa namanya pola gelombang baru gitu ya sehingga yang harusnya dia masuk lebih ke bawah dia malah terhambur gitu ya dan lain sebagainya nah itu bisa juga terjadi ya namun tentu saja fenomenologinya beda kalau misalnya seismik itu keluarganya gelombang elastik ya jadi hukum dasarnya adalah hukum HOPE kalau EM itu hukum dasarnya adalah hukum Maxwell yang ini tadi yang ini kalau apa namanya seismik itu dia ininya dasarnya adalah hukum HOPE yang apa namanya tapi bukan hukum HOPE yang buat pegas ya bukan dia hukum HOPE itu untuk materi elastik yang stress sama dengan konsantai elastik dikalikan dengan strain kalau yang ini kan E dan M komponen listrik dan magnetik nah kemudian sejalan dengan hasil ini sejalan dengan suku perambatan tadi kan sudah ada suku E ada suku B dan ada suku rambat atau V nah suku rambat ini kan katanya tadi ditentukan oleh hasil perkalian silang antara E dan B nah hasil perkalian silang E dan B ini menghasilkan yang namanya vektor pointing ya vektor pointing yang menyatakan atau yang yang secara fisis ya yang secara fisis itu yang membawa energi rambatnya ya jadi energi dari gelombang EMnya ini dibawa oleh suku perambatan nah suku perambatannya ini disebut sebagai vektor pointing atau S ini ya vektor point jadi pointing itu nama orang ya pointing ini nama orang yang pertama kali ini kan mencetuskan bahwa suku perambatan dari gelombang EM itu juga membawa energinya ya membawa energinya sehingga S yang juga vektor pointing itu adalah sama dengan hasil perkalian silang dari E dan B dibagi dengan 1 1 per mu nah kenapa ada suku ini ya supaya ini supaya setara gitu ya karena kalau tadinya kan E cross B itu setara dengan penjalaran dari Maxwell ya arah penjalaran ditentukan oleh E cross B tapi kan belum kuantitatif nah supaya dia kuantitatif maka ada konstantannya di depan nah ternyata dari hasil perhitungan dan eksperimen didapatkan apa namanya suku 1 per mu ini menjadi suku ininya suku yang membuat dia menjadi tanda sama dengan gitu ya nah sehingga dengan demikian kalau misalnya direpresentasikan dalam grafik kalau merambatnya ke arah X seperti tadi ya merambat ke arah X maka kecepatan rambatnya ke arah X vektor pointingnya juga ke arah X jadi sama seperti ini jadi kalau ini arah dari penjelaran gelombangnya ini ke X maka suku lajunya suku kecepatannya juga ke X vektor pointingnya juga ke X sedangkan E dan B saling tegak lurus terhadap arah X ini jadi representasinya seperti ini kalau misalnya ke arah yang lain harusnya tadi bisa diinikan bisa disesuaikan kalau misalnya S nya ini misalnya ke Z maka E nya tetap ke Y tapi B nya ini ke arah X atau min X kalau misalnya S nya ini arahnya ke Y maka nanti si E nya itu ke Z B nya ini ke X atau apa namanya yang E nya ke Z B nya ke X bisa saja seperti itu atau misalnya ke arah X misalnya misalnya dia ini apa namanya miring ke sini ke satu arah di bidang X Y maka nanti E dan B nya juga mengikuti yang penting dia tegak lurus terhadap arah penjalaran makanya kalau nanti belajar metode EM lebih lanjut terutama untuk rekan-rekan kebumian termasuk juga oceanografi kalau misalnya menggunakan gelombang EM sebagai salah satu metode ukur nanti akan menemui yang namanya modus TETM yaitu transverse elektrik sama transverse magnetik yang Anda jumpai di sini ini transverse elektrik apa namanya di sini tapi kalau transverse elektrik dan magnetik itu ada orientasi terhadap strike juga tapi itu nantilah sudah lebih lanjut kalau di fisika dasar kita hanya diminta untuk mencamkan bahwa yang namanya faktor penjalaran dengan osilasi E dan B itu saling tegak lurus itu aja dulu tapi kalau nanti di tingkat dua atau tingkat tiga belajar tentang metode eksplorasi terutama eksplorasi elektromagnetik nanti akan ada yang namanya modus TETM dimana ada kalau TM itu artinya arah dari medan magnetnya itu sejajar dengan strike kalau yang TE itu berarti arah dari medan listriknya yang searah dengan strike biasanya seperti itu tapi penjelasan tentang itu nanti saja karena bukan dari fisika dasar faktor pointing ini karena dia disebut sebagai pembawa energi maka dia juga bisa dinyatakan sebagai intensitas sebagai intensitas atau seberapa besar energi yang dikandung per luas terhadap waktu tertentu untuk gelombang berbentuk sinusoid nilai rata-rata S nilai rata-rata S atau besar dari S untuk satu siklus adalah sama dengan intensitas gelombang sehingga S rata-rata jadi ini misalnya S ini bentuknya nanti sinusoidal karena ini kan E-nya sinusoidal ingat ya kalau di gelombang E-M E dan B ini adalah fungsi harmonik sinusoidal atau cosines sinus atau cosines jadi kalau ini sinus ini sinus dikalikan berarti kan suku S ini kan jadi sinus kuadrat atau cosines kuadrat atau sinus cosines gitu kan ya nah kalau misalnya dia mengandung sinus cosines apa namanya sorry cosines kuadrat atau sinus kuadrat maka dari apa itu namanya dari arus listrik bolak-balik yang lalu kan ada ini ya ada kaitan antara amplitude maksimum dengan RMS amplitude maksimum dengan rata-rata ya dulu ya nah itu bisa kita ini kan bisa kita gunakan juga di sini ya sehingga suku rata-ratanya ini adalah sama dengan ini ya ada suku setengahnya itu loh ya kalau kemarin kan konversi dari apa itu namanya Vmax ke VRMS itu kan ada suku 1 per akar 2 ya kemudian kalau daya kalau daya itu kan ada suku 1 per 2 ya ada suku setengah setengah itu kalau diakarkan menjadi 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 kan nah itu makanya dari sini ya makanya dari sini nah karena S ini menyatakan intensitas atau energi persatuan eh energi dikalikan luas dibagi waktu ya artinya daya dikalikan luas maka si penyebutnya itu ada faktor 2 ya ada faktor 2 seperti ini makanya nanti S rata-rata ini bisa kita asumsikan sebagai sebuah intensitas atau bisa juga dihitung dari Emax Bmax dibagi 2 kali mu 0 ya jadi dari sini ya dari suku ini kemudian ada faktor 2 itu berarti dia menyatakan S rata-ratanya ya atau intensitasnya nah suku intensitas ini yang nanti akan kita lihat pola terang gelapnya ya di interferensi ya di interferensi yang akan kita lihat itu nanti adalah pola terang gelap yang dihasilkan dari penjumlahan gelombang dari penjumlahan minimal 2 buah gelombang ya jadi pola terang gelap itu bisa dihasilkan minimal oleh 2 buah gelombang yang saling bersuperposisi atau yang saling menjumlah gitu ya nanti hasil penjumlahannya menghasilkan persamaan seperti ini dan suku yang depannya ini ya yaitu yang dikendalikan oleh cosines V per 2 ini nanti yang mengendalikan apakah hasil dari penjumlahan ini menjadi gelap 0 atau menjadi terang saling menguatkan gitu jadi 2 jadi 2 jadi 2 y 0 misalnya ya nah tapi sebelum itu suku intensitas ini ya juga bisa dimanipulasi di mikran rupa sehingga dia ini misalnya menghilang ya menghilang akibat pemfilteran akibat pemfilteran seperti ini misalnya dari hukum malus yang mungkin tahun lalu pernah Anda pelajari terkait bagaimana gelombang EM atau gelombang cahaya yang uniaksial eh sorry bukan uniaksial tapi belum terpolarisasi artinya misalnya kita menggunakan cahaya matahari cahaya matahari itu menghasilkan cahaya yang orientasi arah E nya itu bervariasi jadi kalau yang ini kalau kita kaitkan dengan yang ini ini berarti dia satu berarti dia uniaksial kalau ini artinya dia uniaksial uni itu satu aksial itu aksis atau sumbu nah kalau ini kan sumbunya ini kan sumbu Y gitu ya apa namanya karena E nya ini berosilasi terhadap Y walaupun dia menjalar ke X nah suku E nya ini kan dia naik turun nah ini kalau di cahaya matahari ini dia direpresentasikan oleh bagian yang atas bawah ini aja ya atas bawah ini saja tapi kalau sumbernya itu adalah sumber alami seperti matahari maka gelombang cahaya yang dia hasilkan itu gak hanya satu sumbu dia bisa apa namanya memiliki sumbu yang ini apa namanya bervariasi gitu ya multi aksial misalnya seperti ini ada bagian miringnya ada bagian sininya gitu ya jadi jadi yang terlihat disini sebagai panah ini sebetulnya adalah hanya satu komponen E nya aja ya nah yang B nya mana yang B nya ini kita sembunyikan dulu karena dia sudah pasti berpasangan gitu dia sudah pasti berpasangan artinya kalau kita tinjau komponen yang tegak ini saja maka komponen B nya ini kan maju mundur gitu ya depan belakang seperti ini tapi gak kita ini kan gak kita gambar disini karena di bagian yang maju mundur atau depan belakang ini juga ada medan E juga gitu yang arahnya sama gitu loh ya jadi kalau misalnya cahayanya ini dari sesuatu yang sifatnya alami bukan dari lampu yang kita rekayasa gitu ya dan lain sebagainya maka dia kecenderungannya memiliki polarisasi yang multi aksial nah multi aksial ini ingin kita filter nah makanya susahnya untuk bisa menghasilkan ini susah kesusahannya untuk bisa menghasilkan apa itu namanya pembangkit listrik tenaga matahari pembangkit listrik tenaga matahari yang baik adalah karena yang namanya cahaya yang diterima oleh solar cell tertentu itu dia dia hanya akan bisa berfungsi kalau bisa hanya akan bisa berfungsi kalau misalnya dia punya orientasi tertentu jadi dia gak bisa nerima cahaya yang multi aksial gitu loh makanya pembangkit listrik tenaga matahari sekalipun disebut-sebut sebagai pembangkit listrik yang user friendly tapi pada prinsip kerjanya dia itu hanya akan efektif bekerja kalau misalnya cahaya yang masuk ke dalam badannya ke badan solar cell itu punya orientasi yang spesifik gitu loh makanya dibutuhkan filter seperti ini supaya apa itu namanya cahaya matahari yang orientasinya multi aksial seperti ini saat masuk ke photo cell photo cell itu ya itu tadi solar cell itu itu bisa ini bisa bekerja dengan baik gitu atau misalnya perangkat perangkat-perangkat yang lain misalnya kamera tertentu ya kamera yang spesifik atau misalnya alat-alat lain yang menggunakan photo cell itu punya apa namanya syarat ya bahwa cahaya yang masuk ke photo cell ini harus punya orientasi tertentu baru dia bisa bekerja gitu ya kalau solar cell tentu saja pemakai listrik pendagang matahari tentu saja untuk bisa menghasilkan listrik maka si cahayanya harus punya orientasi tertentu jadi gak bisa sepanjang waktu di apa namanya cahaya matahari misalnya menyinari photo cell tersebut kemudian menghasilkan listrik enggak juga gitu loh karena yang namanya photo cell baru hanya bisa bekerja dengan baik menghasilkan listrik kalau misalnya cahayanya itu sendiri punya orientasi tertentu makanya gak bisa sepanjang waktu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sepanjang dia mendapatkan sinar dia menghasilkan listrik itu ya enggak enggak selalu seperti itu makanya ada ini ada upaya untuk supaya yang tadinya multiaksial seperti ini bisa uniaksial seperti ini nah di hukum halus kita memiliki apa ini namanya minimal dua minimal dua buah filter yang disebut sebagai polarisator dan analisator kalau polarisator itu tujuannya adalah supaya menapis atau memfilter cahaya yang tadinya multiaksial menjadi uni menjadi uniaksial kalau analisator itu adalah mengubah orientasi yang tadinya mungkin tegak seperti ini menjadi ini menjadi seperti ini nah kenapa tidak langsung di kenapa tidak langsung di apa namanya orientasinya dibuat miring saja ya karena siapa tahu ya karena fungsi dari polarisator ini sebetulnya juga dia itu ingin meng-conserve energi artinya kalau misalnya disini energinya itu satu ya dengan multi kalau misalnya langsung seperti ini ya sedangkan energi yang lebih besar itu misalnya yang suku tegak maka langsung hilang gitu loh misalnya langsung hilang kalau disini dia menjamin ya si polarisator ini menjamin bahwa semua energi yang dihasilkan dari semua sumbu itu bisa conserve gitu ya bisa kekal ya bisa kekal kemudian dari sini kita utak-atik ini yang orientasinya gitu makanya itulah fungsi daripada si polarisator ini pertama adalah untuk supaya cahaya yang tadinya multi aksial menjadi uni kemudian yang uni tadi kita ini kita arahkan ke suatu orientasi tertentu sehingga dia sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh foto sel ini nah kalau dari segi intensitas ya ini dari segi intensitas maka kehadiran daripada polarisator dan analisator mengikuti hukum malus nah hukum malus itu dia menggunakan ini menggunakan suku seperti ini jadi kalau ini misalnya intensitas yang keluar yang ini adalah intensitas yang keluar itu adalah sama dengan intensitas yang masuk dikalikan cosines kuadrat dari tetat cosines kuadrat dari tetat tetat ini adalah sudut yang dibentuk dari polarisator terhadap analisator jadi kalau misalnya polarisatornya ini miring ke sini maka analisatornya adalah tetat ini ditambah tambahan dari yang ini dari polarisator yang misalnya arahnya miring nah kalau diilustrasi yang ini yang Anda lihat di layar saat ini ini kebetulan saja dibuat polarisatornya ini arahnya 0 derajat dibuat orientasinya 0 derajat jadi 0 nya itu ke arah atas dibuat orientasinya 0 nya itu ke sini jadi tetanya ini terhadap 0 langsung saja seperti ini tapi bisa juga yang namanya polarisator itu dibuat miring tidak dibuat tegak seperti ini sehingga 0 nya itu dari suku yang miring itu tadi makanya tetanya nanti apa namanya diukur terhadap apa itu namanya suku dari polarisator nah lebih jelasnya bisa kita lihat dari ilustrasi berikut ini saya ini kan saja blank jadi kalau misalnya ini ada cahaya ininya mula-mula dia ini ya multi gitu ya dan multi itu banyak sebetulnya ini orientasinya banyak kemudian ini ada ini ke polarisator 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 nah nanti kan yang keluar ini misalnya gini ya misalnya satu gitu ya nah kemudian nanti ada analisator analisator nanti menghasilkan ini misalnya gini ya menghasilkan orientasi seperti ini makanya nanti disini dia orientasi daripada cahayanya gini nah ini misalnya saya punya I sebagai ini ya punya I awal ya punya I awal yang bentuknya seperti ini nah setelah masuk polarisator ini nanti akan saya dapatkan I0 sama dengan setengah dari I awal ya ini nanti seperti ini ya jadi energi yang masuk ya karena ini kan polarisator ini kan misalnya orang lainnya kan gini ya ini kan tadi ingin supaya si energinya ini conserve gitu ya ingin supaya energinya itu conserve maka ada beberapa yang nanti akan tetap melaju gitu ya akan tetap melaju keluar tapi juga ada yang terfilter ya makanya kalau dia fungsinya sebagai polarisator maka nilai dari intensitas ini I0 nya ini yang keluar dari polarisator itu adalah sama dengan setengah dari I awal nah suku setengahnya ini ya berasal dari ini misalnya ini I awal kemudian ini ada apa namanya penapisan atau pemfilteran dari polarisator maka dia hanya bisa menginikan setengahnya aja hanya bisa melewatkan suku setengahnya saja nah baru dari sini keluar dari analisator ini adalah I I ini adalah sama dengan yaitu tadi I0 dikalikan cosines kuadrat dari theta theta-nya ini ya terhadap yang ini misalnya tadi ya yang ini polarisatornya seperti ini ini arahnya seperti ini ya misalnya polarisatornya 30 nah yang analisatornya yang ini misalnya min 30 berarti perbedaan maka untuk kasus yang seperti ini theta-nya itu adalah sama dengan 60 derajat karena ini ya awalnya dari sini ya awalnya ini dari sini polarisatornya ini menunjuk misalnya ke 30 derajat ke sini tapi analisatornya adalah 30 derajat dari dari sumbu utama gitu ya dari sini nah makanya nanti theta-nya untuk kasus ini adalah 60 nah kalau misalnya tadi sesuai gambar kalau misalnya polarisatornya ini begini ya ini berarti theta polarisatornya ini sama dengan 0 derajat nah sedangkan tadi kalau misalnya suku analisatornya ini adalah min 30 derajat maka ini theta-nya sama dengan min 30 derajat gitu loh ya jadi theta-nya ini itu kita lihat dari orientasi si ini orientasi dari si polarisatornya ini nah kemudian kalau misalnya kita punya analisatornya yang banyak maka theta-nya ini dihitung dari si analisator yang sebelumnya jadi kalau misalnya yang mudah aja ya yang mudah misalnya ini ada benar benar saya koreksi dulu ini misalnya kalau misalnya polarisatornya sebelumnya ini ini polarisator polarisator kemudian ini ada analisator 2 eh analisator 1 kemudian ini ada analisator 2 nah ini misalnya ini dipasang 30 derajat yang ini dipasang misalnya 45 derajat ya 40 ini misalnya oh sorry min 30 ini min 45 gitu ya nah yang ininya 0 nah maka ini ada cahaya masuk ini cahaya keluar ini cahaya masuk cahaya keluar sebut saja ini ada I awal maka ini adalah I 0 ya maka ini adalah I 1 ini I 2 nah makanya I awal ke I 0 maka I 0 sama dengan setengah dari I awal kemudian di sini adalah I 1 sama dengan I 0 dikalikan cosinus kuadrat teta nah yang ini I 2 sama dengan I 1 cosinus kuadrat teta nah tetanya ini berapa kalau yang ini tetanya adalah sama dengan min 30 derajat kalau yang ini tetanya adalah sama dengan min 15 derajat jadi nanti kalian juga bisa hitung misalnya kalau I 0 nya itu adalah setengah I awal maka berapa berapa ininya berapa rasio intensitas 2 terhadap I 0 misalnya ini berapa rasionya dan lain sebagainya nah ini kalau misalnya analisatornya nanti ada 3 ada 4 dan lain sebagainya makanya nanti sudutnya dihitung dari ininya dihitung dari sudut yang sebelumnya kalau yang analisator analisator 1 dihitung dari paralisator yang pertama yang ini kalau analisator 2 dihitung terhadap analisator yang pertama analisator ketiga kalau ada nanti dihitung dari analisator kedua dan seterusnya oke dari sini ada pertanyaan dulu ini sih pak izin bertanya berarti yang untuk tetanya min 30 itu sama dengan 330 ya pak berarti pak yang mana tetanya min 30 berarti sama dengan teta 330 derajat ya pak sama aja ya pak oh modifikasinya maksudnya ya pak ya coba aja coba aja soalnya kalau kalau sinus kan kalau ini kan cosinus ya kalau cosinus 0 sama dengan 1 cosinus 30 sama dengan setengah cosinus min 30 sama dengan setengah juga ya nah kalau cosinus 330 derajat itu apakah sama dengan cosinus min 30 sama ya harusnya ya setengah ya setengah ya tapi supaya mudah ini aja pakai minus 30 aja ya supaya mudah jadi ini aja tapi kalau dari ininya ya kalau dari apa itu namanya kalau dari hitungan trigonometrinya sih harusnya sama ya tapi sebaiknya kita cari yang mudah aja eh salah ya ini harusnya setengah akar 3 ya sorry iya pak setengah akar 3 pak sorry ya dari situ ya boleh aja jadi cosinus 330 tapi kalau saya sih mendingan jadi cosinus min 30 aja gitu karena lebih mudah nah makanya nanti kalau misalnya dikalikan ya cosinus kuadrat min 30 derajat ini sama dengan setengah ini sama dengan 3 per 2 ya 3 per 2 ya eh bukan 3 per 4 sorry 3 per 4 ya karena setengah akar 3 dikuadratkan kan sama dengan 1 per 4 dikali 3 ya jadi ini 3 per 4 ya kalau dikuadratkan nah kalau 15 nah cari aja sendiri nanti ininya berapa ya jadi nanti kalau misalnya penggunaan daripada filter-filternya ini ada banyak maka nanti tetanya dia mengikuti dari si orientasi filter yang sebelumnya ya nah hati-hati karena kadang-kadang polarisator itu tidak 0 derajat ini saya buat 0 supaya mudah aja ya karena yang tadi saya sebutkan polarisator bisa aja dipasang dari mulang-mulang itu udah di 30 makanya kalau analisatornya di min 30 maka tetanya bukan 30 tapi 60 gitu ya atau min 60 ya karena ini kan dia lebih ke sini ya lebih ke kiri ya ya lebih ke sini ini harusnya jadinya tetanya ini min 60 ya jadi dia dari orientasi ini dari orientasi si polarisator yang awalnya ini dia gimana kalau tegak mudah kalau tegak itu dia tetanya 0 ya kalau kayak kayak anda ngitung strike dan dip gitu kayak ngitung strike itu kan arah utara 0 kalau ini juga sama ke arah atas itu dia sudutnya 0 kalau dia ke kanan ya kalau dia searah jarum jam maka dia sukunya positif tapi kalau misalnya kebalikannya maka dia negatif atau sebentar atau kalau disini ya ini kayak gini ya jadi tetanya atau kebalikannya ya atau kebalikannya ya nanti kita ini lagi deh nanti kita cek lagi di buku acuan kalau misalnya ini ya konvensi kalau si sudutnya itu berlawanan arah jarum jam maka nanti dia tetanya itu positif atau negatif ya nanti kita ini lagi nanti kita cross check lagi ya supaya tapi message-nya adalah pesannya adalah saat anda menggunakan hukum malus hati-hati bahwa tetanya itu diukur dari yang orientasi yang sebelumnya ya jadi polarisator atau filter yang pertama itu dijadikan sebagai suku awal ya dijadikan sebagai suku awal orientasi awal ya orientasi sudut yang awal jadi kalau misalnya polarisatornya ini belum apa-apa sudah 30 apa namanya sudah 30 derajat ke sini maka nanti sudut yang selanjutnya ini sudut yang selanjutnya sudut yang selanjutnya mengikuti dari sini dari si arah polarisatornya jadi bukan ke yang tegak ya bukan yang tegak jadinya ini menjadi min 60 dimasukinya ke sini ya makanya nanti hati-hati nah jadi untuk mendapatkan intensitas 0 itu memang untuk mendapatkan intensitas 0 ini salah satu caranya ya anda menggunakan filter dan filter ini juga sudah banyak digunakan untuk fotografi ya kalau misalnya anda punya kamera SLR kamera DSLR lah DSLR ya yang kayak gini ya nah ini biasanya di depannya oh ada yang ada ini nya gak ya nah yang ini deh orientasinya mana image nah ini nih kita pakai yang ini aja nih nah ini depannya ini ada filter nih ya kalau misalnya anda punya kamera DSLR seperti ini biasanya anda terima paketnya itu si bagian lensanya ini belum ada filter ya belum ada filter nah kalau anda beli filter berarti anda pada dasarnya menapis artinya apa namanya ini ya tadi kembali lagi ke sini kembali lagi ke spektrum kalau pakai filter itu artinya anda ingin supaya cahaya yang masuk ke dalam kamera itu hanya dalam frekuensi tertentu saja misalnya ada ada filter UV gitu ya ada filter ultraviolet nah artinya si filter itu secara optis ini berupaya supaya si frekuensi-frekuensi yang berada di atas ini ya atau apa namanya cahaya yang panjang gelombangnya di bawah 440 itu dimatikan semua atau misalnya 450 lah ya misalnya ingin supaya cahaya yang masuk ke dalam kamera yang panjang gelombangnya itu di bawah 450 nanometer itu dibuang semua nah secara optis dia menggunakan ini ya secara optis dia menggunakan polarisator dan analisator itu ya jadi ini ya punya analisator dan polarisator dan analisator ini jadi secara optis ya dia menggunakan sudut tertentu yang dia bisa membuat sinar ultravioletnya itu terbuang gitu ya nah itulah makanya tujuannya supaya makanya si polarisator dan analisator itu fungsinya adalah seperti itu sama seperti filter yang kita gunakan pada kamera DLSR sebenarnya jadi prinsipnya seperti itu jadi kita ingin menapis satu komponen nah kalau yang polarisator dan analisator ini lebih kepada si komponen supaya dia masuk ke foto sel supaya dia masuk ke dalam solar sel ya supaya dia bisa membangkitkan listrik maka si foto sel ini membutuhkan cahaya dalam orientasi tertentu misalnya ya ini misalnya orientasinya seperti ini makanya fungsi dari polarisator dan analisator ini adalah supaya memastikan cahaya yang masuk ke dalam foto sel itu punya orientasi yang seperti ini sama fungsinya seperti filter pada kamera DSLR jadi filter yang digunakan di DSLR itu misalnya menggunakan filter UV maka si lensanya ini berfungsi sebagai kombinasi polarisator analisator untuk supaya dia mereject atau menolak semua cahaya yang frekuensinya itu di bawah 440 atau di bawah 450 nanometer seperti itu walaupun ini sebetulnya mekanismenya beda ya kalau yang ini filter yang digunakan di kamera DSLR itu lebih kepada ini apa namanya jadi bukan kalau yang polarisator analisator itu kan ingin memfilter supaya cahaya yang masuk itu punya satu arah orientasi apa namanya sumbu orientasi dari medan E nya itu tertentu tapi kalau misalnya filter ini lebih ke frekuensinya jadi yang masuk ke dalam kamera itu mulai cahaya merah masuk cahaya kuning masuk biru masuk ungu masuk apalagi hijau masuk orange masuk tapi ultra ungu itu ditolak kalau itu fungsinya lebih kepada itu untuk menapis filter apa namanya spektrum frekuensinya tapi kalau yang ini polarisator analisator itu lebih kepada memfilter atau mengorientasikan si komponen E nya itu dia inginnya dalam satu suku tertentu nah jadi untuk bisa menghasilkan intensitas 0 itu bisa menggunakan kombinasi polarisator dan analisator ini bisa didapatkan kalau misalnya seperti ini kalau misalnya contoh ekstrimnya kalau misalnya saya punya contoh yang kedua misalnya contoh ketiga misalnya saya punya polarisatornya seperti ini arahnya tetanya sama dengan 0 derajat kemudian yang ini tetanya 90 derajat jadi kayak gini nah maka ini ada I awal ini ada I 0 nah I nya disini sama dengan 0 karena ini tadi kan I 0 nya sama dengan setengah dari I awal nah I yang sini adalah sama dengan I 0 dikalikan cosinus kuadrat dari teta nah tetanya sama dengan 90 derajat sehingga cosinus teta sama dengan 0 yaudah ini berarti ini sama dengan 0 nah jadi untuk supaya menghasilkan intensitas sama dengan 0 untuk kasus analisator dan polarisator saya tinggal meupayakan supaya orientasi dari sudut analisator adalah 90 derajat terhadap polarisator ya ini satu nah kalau misal nah cara yang ketua untuk supaya saya bisa mendapatkan intensitas sama dengan 0 yaitu dengan cara interferensi yaitu interferensi destruktif ya jadi rekayasa optik untuk tujuan tertentu itu sebetulnya banyak cara jadi gak hanya sekedar menggunakan filter tapi juga bisa menggunakan interferensi nah inilah yang nanti akan kita bahas ya yang nanti akan kita bahas bahwa untuk mendapatkan intensitas 0 itu selain menggunakan filter juga bisa berasal dari interferensi destruktif nah kalau di ilustrasi yang ini kalau di ilustrasi yang ini nah ini dari sini misalnya ini kan ada cahaya masuk kemudian ini ada celah kecil celah kecil ini menghasilkan gelombang yang speris seperti ini nah nanti ini berkaitan dengan fenomena difraksi sebetulnya nanti cahaya yang berasal dari titik yang ini sama yang ini itu bisa saling bersuperposisi menghasilkan pola gelap bisa nanti menghasilkan pola gelap kalau misalnya beda fase antara keduanya itu sebesar 180 derajat kalau beda fase gelombang yang dihasilkan dari ujung ini dan ujung ini adalah 180 derajat maka itu nanti akan menghasilkan superposisi yang 0 bisa menghasilkan superposisi yang 0 atau interferensi destruktif makanya dasar dari interferensi itu sebetulnya berasal dari superposisi superposisi itu adalah istilah keren daripada penjumlahan gelombang istilah istilah jargon yang lebih advance yang lebih yang apa namanya inilah kalau penjumlahan kesannya biasa tapi kalau gelombang itu biasanya disebutnya bukan penjumlahan gelombang tapi superposisi jadi kalau gelombang 1 ditambah gelombang 2 ditambah gelombang 3 4 dan 5 dan lain seterusnya maka dia disebut sebagai superposisi nah di sebelah kiri ini ada ilustrasi kalau misalnya saya punya 2 buah gelombang di mana gelombang 1 dan gelombang 2 itu adalah identical identical itu artinya sama serupa maka hasil superposisinya itu adalah yang merah ini artinya dia saling menguatkan menghasilkan interferensi konstruktif kalau misalnya contoh kedua gelombang 1 dan gelombang 2 ini saling saling terbalik atau punya beda fase 180 derajat maka hasil penjumlahan keduanya atau hasil superposisi keduanya adalah yang merah ini 0 artinya dia interferensi destruktif nah kalau misalnya sudutnya ini diantara 0 sampai 180 misalnya 60 seperti ini maka hasil superposisinya ini menghasilkan bentuk gelombang yang baru gitu ya bentuk gelombang yang unik jadi bukan interferensi konstruktif destruktif tapi dia menghasilkan interferensi yang intensitasnya itu antara terang dan gelap jadi bisa setengahnya bisa tiga perempatnya bisa sepertiganya dan lain sebagainya nah di gelombang mekanik yang lalu kita pernah belajar bahwa yang namanya ini ya bahwa yang namanya gelombang yang mengalami superposisi itu bisa mengalami pelayangan pelayangan itu kalau misalnya nanti ada apa itu namanya ada envelope tertentu misalnya kayak gini ya kalau di dulu kalau misalnya anda masih ingat di gelombang ini misalnya ini apa namanya superposition superposition of wave pocket wave pocket misalnya ada gak ya disini ya kalau hasil penjumlahan itu ini misalnya ini misal gelombang satu dengan gelombang dua fasenya itu tidak berbeda jauh misalnya hanya satu derajat dua derajat lima derajat sepuluh derajat maka nanti hasilnya itu adalah menghasilkan superposisi atau pelayangan seperti ini bentuk superposisi nah ini disebut sebagai efek penglayangan dulu waktu fisika dasar satu ini sudah pernah dijelaskan dan suara kita suara kita itu kebanyakan menghasilkan seperti ini menghasilkan apa namanya suara yang seperti ini gelombangnya kalau diterima di apa namanya audio enhanced diterima oleh perangkat audio itu kalau dilihat bentuk gelombangnya kebanyakan kayak gini kemudian kalau misalnya fasenya itu 90 derajat kalau misalnya beda fasenya itu 90 derajat salah kalau misalnya fasenya kalau fasenya itu bukan 90 derajat tapi memang ada beberapa contoh yang 90 derajat dia menghasilkan berdiri kalau gelombang berdiri itu juga merupakan salah satu konsekuensi dari superposisi gelombang yang komponen apa itu namanya komponen komponen ruang dan waktunya itu jadi terpisah jadi terpisah jadi seakan-akan si gelombang itu dia statis gitu nah itu jadi tidak menjalar nah ini kalau misalnya standing wave standing wave atau gelombang berdiri kalau standing wave nah yang kayak gini jadi seakan-akan jadi seperti ini seperti fenomena bergetarnya gitar dawai dari gitar atau dawai piano atau misalnya suling suara pada suling yang misalnya kayak gini bisa menghasilkan suara itu dari fenomena standing wave atau misalnya kalau di ini kalau di elektronika maka kalau misalnya kalau misalnya gelombang elektron pada chip komputer itu bisa menghasilkan energi tertentu itu juga sebagai standing wave sebetulnya tapi kalau yang akan kita lihat di sini adalah efek yang lain dari superposisi gelombang yaitu si pola terang dan gelap jadi penjumlahan gelombang ini banyak konsekuensinya atau banyak apa namanya fenomena yang bisa kita gunakan tapi yang ingin kita lebih telusuri ini adalah bagian yang ini kalau misalnya kalau misalnya gelombang berdiri dan pelayangan itu lebih kepada yang fenomena yang di bawah maka kalau interferensi konstruktif dan destruktif itu sebetulnya yang atas yang atas ini adalah yang konstruktif sedangkan kalau yang ini adalah destruktif jadi kalau misalnya gelombang 1 dan gelombang 2 punya beda fase 0 atau 360 derajat atau 720 derajat maka dia nanti akan jadi konstruktif tapi kalau misalnya 180 derajat atau 270 derajat dan lain sebagainya maka dia nanti bisa destruktif nah hukumnya adalah yang ini bukan hukumnya cara penghitungannya adalah seperti ini jadi misalnya kita punya tadi ya ada fungsi gelombang misalnya ini let's say atau andai bahwa fungsi gelombang E dan B ini bisa kita skalarkan kalau ini kan vektor kalau ini fungsi gelombangnya ini dalam vektor nah andai kita bisa buat bahwa fungsi gelombang ini adalah sebuah fungsi skalar maka komponen ininya medan maksimumnya ini anggaplah sebagai amplitude kemudian yang arah-arah ininya kita tidak gunakan maka bisa kita tulis dia sebagai amplitude dikalikan sinus di dalam sinusnya itu adalah kx dikurangi omega t makanya ditulisnya sebagai ini let's say cahaya yang kita cahaya yang kita tinjau itu uni aksial dan cahaya uni aksialnya ini dia dicerminkan atau bukan dicerminkan salah atau bisa direpresentasikan atau bisa ditulis ulang sebagai sebuah gelombang skalar nah ditulis sebagai ini nah kemudian gelombang yang sama itu muncul tapi dia punya beda fase jadi gelombang ini sama yang ini sama tapi hanya ada beda ini ada beda ada beda ada penambahan plus V ini nah kalau ini sama ini dijumlahkan ini dengan ini dijumlahkan maka akan menghasilkan seperti ini jadi ada suku penjalarannya yang masih ada tapi juga ada amplitude-nya yang berubah amplitude-nya sekarang bergantung kepada fase tambahan ini tadi nah jadi kalau misalnya tadi fasenya adalah 180 derajat 180 derajat maka cosinus 180 dibagi 2 kan cosinus 90 maka kalau cosinus 90 maka nanti akan menghasilkan interferensi destruktif artinya amplitude-nya yang ini akan menjadi 0 gelap sedangkan kalau misalnya V-nya ini adalah 0 derajat atau 360 derajat dan lain sebagainya maka nanti akan menghasilkan interferensi konstruktif nah itulah yang nanti akan ini yang akan kita ini kan dan spoiler-spoilernya nanti untuk eksperimen RBL itu nanti akan menggunakan ini nanti tugas RBL akan menggunakan perangkat optis yang nanti Anda bisa provide sendiri untuk mengukur misalnya ketebalan dari suatu objek misalnya nah salah satu aplikasi dari interferensi dan difraksi adalah kita bisa menghitung apa itu namanya benda-benda yang memiliki ketebalan yang sangat tipis jadi misalnya bagaimana caranya kita bisa mengukur dimensi atau dimensi panjang dari suatu objek yang ukurannya itu seper seribu dari satu cm kalau satu eh sorry seper sepuluh ribu ya satu sepuluh ribu itu kan sekitar 0,1 mili ya eh bentar kalau satu cm aja udah sepuluh pangkat min dua dibagi seribu eh dibagi sepuluh ribu sepuluh pangkat min empat itu menjadi min dua min dua satu mikro ya misalnya kita punya suatu benda yang ukurannya satu mikrometer nah gimana caranya supaya kita bisa mengukur itu nah itu caranya adalah dengan menggunakan interferensi menggunakan kalau apa namanya pola bayangan dari terang gelap yang diukur kemudian kita gunakan persamaan interferensi maka nanti kita bisa menghitung ininya bisa menghitung ukuran asli daripada si benda itu itu berapa gitu ya nah prinsip dasar dari interferensi tadi sedikit banyak sudah dijelaskan nah intinya ada gelombang satu intinya ada gelombang satu dan gelombang dua yang saling bertemu gitu ya ada gelombang satu dan gelombang dua yang saling bertemu nah mekanismenya ya kayak gini ya mekanismenya gelombang satu berasal dari celah satu gelombang dua berasal dari celah dua ya kalau interferensi minimal dia punya dua sumber ya sumber satu yang atas sumber dua yang bawah artinya ini ada gelombang satu dan gelombang dua nah kalau nah ini kan padahal cahayanya kan sama-sama aja nih ya cahayanya sama dan lain sebagainya tapi ketika dia menjalar ya misalnya komponen yang ini misalnya komponen yang ini ya komponen yang ini bertemu sama yang ini kalau fasenya sama maka dia akan menjadi apa namanya akan menjadi pola terang atau interferensi konstruktif tapi kalau fasenya antara ini dengan ini 180 derajat maka nanti dia akan saling melemahkan gitu jadi jadi kalau interferensi nanti pekan depan dia punya satu sumber saja dia cukup untuk menghasilkan karena tadi saya bilang kalau misalnya bagian atas dan bawah itu menghasilkan gelombang yang panjang gelombangnya itu 180 derajat ya 180 derajat atau ya 180 derajat maka nanti akan menghasilkan interferensi maka akan menghasilkan superposisi destruktif oke nanti hari Rabu kita lanjutkan pembahasan tentang ini karena nanti akan melibatkan pergeseran fase dan lain sebagainya dan fenomena interferensi ini bisa kita tinjau dari ini ya dari sumber yang celah ganda seperti ini atau yang kedua adalah yang film tipis ya makanya untuk teknologi optis misalnya ada pelapis-pelapis tertentu atau misalnya kita bisa melihat apa itu namanya fenomena apa namanya terurainya warna-warna di suatu cairan tertentu ya itu juga karena ada lapisan tipis disini misalnya apakah itu lapisan minyak atau misalnya polimer atau apa gitu nanti macam-macam jadi kalau misalnya kita ingin tahu berapa ukuran daripada D ini misalnya dan D mikro atau 0,1 mikro atau nano dan sebagainya itu bisa kita ukur tidak menggunakan penggaris tentu saja dan sangat mahal kalau kita menggunakan mikroskop elektron maka kita menggunakan optis yaitu menggunakan pola distraksi dan interferensi untuk mengukur supaya tahu berapa ketebalan dari D ini atau mengukur ketebalan dari kertas atau mengukur ketebalan dari rambut mengukur ketebalan dari serat dan lain sebagainya nanti akan kita pelajari lebih lanjut di hari Rabu baik kita stop saja dulu kuliah kita hari ini karena sudah waktunya nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan hari Rabu kalau misalnya ada yang masih belum jelas karena nanti kita akan tuntas referensi optis sama yang lapisan tipis recordingnya selamat menikmati